Intro Ya Ustadz Madam Ane ini kita tahu juga seorang rektor begitu ya Idola dari siswa dan juga mahasiswi mahasiswanya Ditakuti Kalau satu urusan tidak diberikan kepada ahlinya nanti akan rusak Orang bikin kopi saja Kalau yang bikin riski saya nggak mau mikir Ya gitu Untung ada Fauzi Kalau Fauzi mikir-mikir Ya tapi luar biasa Ya Alhamdulillah Hadus benikmah ketika mendapatkan amanah ini Dukungan dari suami dan anak-anak Itu yang pertama kan Dan juga dari segenap manajemen dan dosen Dan ini menjadikan ya saya selaku Astagfirullahaladzim Di Taskiah ini juga mendapatkan kerjasama yang sangat api Nah ini penghargaan-penghargaan di kampus dari penghargaan nasional, penghargaan internasional Itu juga didapati oleh kampus dan juga dari pembukaan program-program studi yang baru Dan juga penambahan program studi program baru yang ada di kampus Taskiah Ini juga merupakan satu kerjasama Kejasama hasil kerjasama dan begitu juga ada program yang barusan saya dapat berita juga Bahwa mahasiswa S1 wira usaha Ustaz Yang hafal 30 juz Al-Quran Barusan tadi sudah selesai ujiannya Ujian Bilgoi Alhamdulillah lulus 30 juz Ini kan merupakan satu gebrakan di mana ekonomi syariah Harus juga mendekatkan mahasiswa-mahasiswanya dengan Al-Quran Ini menjadi, bukan hanya fokus ke ekonomi saja Siapa tahu barista kita suatu hari hafal 30 juz Oh, ada yang berkanyain gak? Jadi sambil buat kopi ambil buat coklat Sambil merojaan Jadi kita harapkan begitu Dan tentu saja dukungan dari berbagai pihak di Indonesia Untuk perempuan itu boleh Ustaz Jadi waktu saya ke Afganistan bersama-sama Bapak Yusuf Kala Mewakili perempuan Indonesia, pemimpin di Indonesia Itu memberikan contoh bahwa di Indonesia dengan Islam moderasi Kita memperbolehkan perempuan untuk mengenyam pendidikan tinggi Tapi pastinya Ustaz ini keluarga nomor satu Tadi Fauzi mau nanya Ustaz Oh iya sekalian, Ibu Ustaz sama Pak Ustaz nih Kan kadang praktek di lapangan nih Kadang orang mau pinjem ke bank gitu ya Atau pinjem kemana gitu Kadang, Ji, kok gue pinjem ke syariah sama pinjem ke konvensional? Istilahnya apa? Kalau di konvensional kan bunga ya? Kalau di syariah itu uzroh ya? Bagi hasil? Iya, bagi hasilnya marjin Kok lebih murah pinjem di konvensional nih gitu Kan kadang di lapangan tuh suka kayak gitu Terus sampai teman-teman Ya nyari yang halal aja susah gitu kan Apalagi yang nggak... Eh kebalik ya? Cari yang halal aja susah apalagi yang halal gitu Nah ini mungkin triggernya Ya mungkin buat pemahaman buat saya pribadi Dan juga teman-teman semuanya gitu Iya, ini memang suatu hal yang biasa kita dengar ya Betul Nah ini merupakan perjuangan bagaimana Bank-bank syariah juga tampil pertama Kita ke bank syariah dulu ini ya Jangan nyalahin orangnya Jangan nyalahin kita yang kurang literasi Tapi bank syariah sendiri harus berperan aktif Kalaupun kita udah masuk ke bank syariahnya Kita bawa ke rekening Kalau ada yang dia nggak pas Kita omelin Kita kasih tau Karena kita udah bagian dari mereka Kok kalian pelayanannya begini sih Medan sering tuh Misalnya mau KPR rumah gitu kan Oh ini kok marginnya begini Murah bahannya Di sana murah bahannya begini Namanya juga kayak toko Ustaz ya Jadi kita bisa shopping dulu Dan ngasih tau juga Kalian tuh lebih bagus begini Karena kita ingin sama-sama lembaga keuangan syariah ini tumbuh Kalau di Indonesia sendiri seperti apa? Di Indonesia Alhamdulillah Kita juga mempunyai Mat presiden sudah mencetuskan Bahwa Indonesia harus menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah tahun 2024 Nah ini kita sama-sama bekerja Makanya wakil presiden-presiden semua-semua Kita di semua lini juga bekerja Menteri-menteri Supaya kita bisa membuat ekosistem yang kuat Untuk mencapai Indonesia lebih sejahtera Amin Masya Allah Mungkin Ustaz Wijayan tuh bisa menyimpulkan perbincangan kita pada hari ini Sama satu hal yang penting untuk kita catat adalah Bahwa kalau kita bisa jadi dengan syariah Itu ada makna ibadahnya Disitu ada makna berkahnya Karena nanti rezeki yang kita minta bukan hanya banyaknya Tapi berkah itu lebih penting Rezeki berkah itu tidak hanya pada banyak Tentu banyak berkah lebih bagus Tetapi yang paling penting adalah berkah Apa itu berkah? Satu Berkah itu sifatnya ilahiyah Jadi tidak mungkin orang itu mendapatkan berkah Kalau dia tidak merelasikan dirinya kepada Allah dengan cara baik Artinya tidak misalnya gajimu berapa miliar Kok sampai enggak sholat itu Itu karena sholat itu menurunkan berkah Jadi disitu betul-betul semangat Yang kedua Tidak bisa dilihat Nanti akan bisa kita rasakan dengan bersyariat Keempat Unmeasurable Tidak bisa diukur Berkah itu enggak bisa diukur Oh ini dapat dua kuintal Saya dapat tiga ton Rezeki cuma dapat dua Madame Ani cuma dapat dua kilo Enggak bisa Dan yang lebih penting ini Orang yang bersyariat dipaksikan Ziyadatul Khair Allah Bertambah kebaikan Ada dua kata Ibu Kasir Satu Kita sendiri menjadi lebih baik Yang kedua Semua yang datang kepada kita Menjadi lebih baik Kalau gaji bagus Karir bagus Tapi Kita menjadi berantakan keluarga kita Namanya itu bukan berkah Itu istidroj Istidroj Jangan sampai kita Iya jangan sampai Jadi inilah Ini yang salah Dan hari ini terima kasih Madame Ani Sudah berbagi inspirasi Seorang wanita Bahwa tidak ada halangan wanita Untuk berprestasi Dinikahinya Aisyah Saudara Anda Karena orangnya sangat cerdas Maka puluhan ribu hadis Keluar dari orang yang cerdas Dua ribu dua ratus Sepuluh hadis Sepuluh hadis Dua ribu lebih Hadis yang keluar dari Aisyah Dan diajak Maka wanita tetap harus berprestasi Walaupun tentu Ada peran domestik Peran substituti Peran prestati Peran edukati Peran yang lain Jangan ditinggalkan Alhamdulillah Jadi rektor Tapi juga Urusan keluarganya Beres Amin ya Rab Mohon da'anya Ini inspirasi bagi kita Terima kasih Sungguh menjadi inspirasi Bagi kita semua Dan semoga apa yang disampaikan Tadi bisa kita amalkan Bermanfaat Amin ya Rabbal Amin Amin Fawzi ya Kita minum lagi nih Minum lagi Di tempatan Fawzi Di ngopi Ngobrol Perihal iman